Silahkan nongolah aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang dan malam Sahabat semuanya Selamat bersumpah kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap Untuk menghibur kalian semuanya Mari sebelumnya Mari kita berdoa dulu Kepada Allah, Tuhan kita Mudah-mudahan kita semua Selalu terlindung Dalam ayam tentrem Rahayu Mirzambikolo Selalu terlindung dari Serangan pikiran kita sendiri yang terkutuk Dan terlindung Dari gemeru semuanya hati Oke Kita nanti akan meletangi sebuah goa Goa yang tembus ke laut di sebelah sana Laut selatan tentunya Yang diceritakan bahwa disitu ada Sosok putri duyung Betulkah itu? Betul dan tidaknya Kita telurus aja Mudah-mudahan kita bisa menemukan Satu titik temu Yang memang nilainya Boleh coba kita Yuk Dulu ya Gini Ini kan nanti kan Sana nanti tembusnya di laut ini ya Iya Di laut selatan tembusnya Laut tujul Nah iya Nah iya Teman-teman Nanti kita akan menyusuri Aliran sungai ini Yang di dalam goa ini Yang mana katanya disini Ceritakan Ada Ini tembus ke lautan Laut sana Kita akan mencoba Tembus sampai lautan Dan ada cerita nih Kata disitu Ada satu makhluk Entah itu Nyiblorong Atau kan Aguah Nyiblorong Atau kan Itu makhluk yang lain Ditinggal Dari dalam Aliran sungai ini Yang hampir tembus ke laut itu Udah yuk Di rumah ini Sudah berapa tadi Sudah Ada berapa meter Berapa kilo Ya Ya iya Itu tadi itu Istana nya Istana Daripada Ini nih Nah itu Istana Kayak gini Ya Ini dah Ini kan Lokasi Bentuk-bentuk Istana itu Sebagai tuku-tuku nya Atau enggak itu Kayak Puri-puri Dari kerajaan Kerajaan Mungkin di arah sini Kemungkinan Ayo Yuk Kita cari Ya Yuk Turun Pelan-pelan Licin Wah Apa Cakep banget Oke ya Kita coba Untuk mengarungi Lebih dalam lagi Dan lebih dalam lagi Biar kita menemukan Titik temu Supaya Tidak Tersesat Jadi kalau kita Selalu Hanya lihat Dari luar Tidak Akan Bisa mudeng Seperti kalian Kalian melihat Sesuatu Jangan lihat Dari luarnya Tapi Lebih dalam lagi Oke ya Masuk lagi Masuk lagi Sungai Sungai Wah Takutnya Terlalu Jurang Lagi nih Berarti Ini Kalau Sungainya Besar Ini Berarti Bisa Tenggelam Kita Ini Ya Disini Ya Sungainya Lebih Gede Bisa Sampai Permukaan Atas Iya Ini Pak Alimah Ucap Kan Banyak Film Yang Sudah Viral Disini Itu Makhluknya Itu Kayak Perempuan Itu Kayak Didorong Tapi Ada Saya Eko Kayak Eko Sirip Bentuknya Putih Apa Kayak Duyung Macam Gitulah Yang Diceritakan Putih Duyung Oke Kita Siapa Tahu Kita Apa Bisa Berkomunikasi Dengan Dia Memang Memang Ketemu Ada Ya Masuk Tenang Ajalah Wah Batu Nya Ini Bini Pisan Kita Dulu Nih Wah Kita Tergesat Nih Ini Nih Aduh Nih Kan Ada Sungainya Jadi Ini Jadi Ada Ada Daratan Sungai Kemungkinan Tempat Singgah Kemungkinan Disini Ya Jadi Kemungkinan Di arah Sini Jadi Ketika Putri Duyung Lagi Mungkin Kedinginan Di Air Mungkin Disini Tertinggal Maksudnya Bisa Untuk Menepis Disini Tidak Yang Kelihatan Tapi Udah Deket Ya Arak Kesana Oke Oke Kita Pelan Pelan Tetap Pas Pada Sekarang Kali Kita Dikagetkan Nanti Malah Beliau Galak Nanti Kalau Ada Galak Lagi Tapi Ini Harus Hati-hati Soalnya Sungainya Dalam Dalam Ya Iya Itu Wah Itu ada Lumpur Tembus Kesana Lumpur Apa Itu Ada Terowong Ada Terowong Kesana Lagi Itu Ya Ada Rong Rong Kita Arah Ini Ke Laut Kidul Istana Tersembunyi Disana Itu Oke Oke Ini Sebagai Jendelanya Ya Macam Jendela Hati-hati Lagi Assalamualaikum Ayo kita Agah merinding nih Tidak ada koneksi Kemungan nih Mulai terasa Merinding Merinding Biasanya Ada energi Yang memang Untuk Menyatukan kita Assalamualaikum Puntun Kepada Siapa Saja Makhluknya Allah Yang ada Disini Kami Kami mohon izin Untuk Memasuki Area Sini Kami Bertujuan Untuk Mencari Pengalaman Dan Kami Bila Mana Mengganggu Ketenangan Kalian Kami Mohon Maaf Tidak ada Masuk Tidak ada Masuk Masuk Sesuara Air Sungai Eh Sudah Ada suara Terus 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 tuh 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 licin nih 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 berarti ini ranjangnya atau tempat tinggalnya juga ini putri ini nih Wah indah banget nih bagus banget nih tempatnya Assalamualaikum ada orang di sini nggak kami mau izin untuk masukinnya ya gini teman-teman kemungkinan di sini yang diramakan tempat tinggal atau ranjangnya beliau yang mahluk yang ini di sini ya tapi kita belum belum muncul nih saya mencoba untuk masuk saja permisi karena kami disini lagi bikin film kebetulan ya kalau enggak masuk ya Bagaimana gitu Oh ini berarti ada catakannya ini tempat untuk naik tapi tempat duduknya itulah itu ada tempat duduknya nih kita dulu ya saya mencoba untuk duduk di sini dulu wuih nih wuih bagus banget ini kita sudah di dalamnya ya Alhamdulillah ini seperti ini yang musyut-musyut kayak ini loh itu buruk-tubuh manusia nih tuh ya rendah banget berarti ya tira-tira seperti ada bunga-bunga juga di sini juga di sini zaman itu nih aromanya vanget disini nih karung kayak iya kayak bunga-bunga apa aja Bunga melatih apa-apa sih eh 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 apa ya tuh ada surah aku bergerak-gerak itu airnya bergerak-gerak itu misi eh eh ada orang Hai mana sih kok nggak kelihatan tapi ya tadi pelan-pelan mungkin lagi ini nih pelan-pelan dulu nanti dulu permisi siapa saja disitu kayak kayak mohon izin eh silakan ngolah aja ya ketika perhatikan, dia terlihat merah tidak, dia terlihat tidak merah orang punya panjang jangan berbicara begitu kamu kita ngelam lagi misi, 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 assalamualaikum mbak, siapa namanya sih, kita panggil apa sih orang punya panjang mbak, misi, assalamualaikum punten mohon maaf, kami tidak mengganggu maksudnya kami datang ke sini hanya lagi jari pengalaman kami mohon izin, kami bawa kamera untuk mengambil gambar jenengan, mermaaf dan kami mohon, jangan ganggu kami juga karena kami tidak tidak akan menyakiti maksudnya ya, maaf ya gini, boleh saya mendekat ya izin, maaf maaf ya saya ingin memastikan saja ini mahkutnya mahluk apa mahkutnya loh maafin banggi saya panggil mbak saja ya mbak maaf mbak pertama oh iya perkenalkan dulu saya Tarto saya dari Cilacap dan kami ke sini bertujuan untuk pengen berkenalan dengan jenengan karena dari cerita orang katanya diiris ini ada sosok mahluk sepe kaya jenengan maaf maaf ini manusia atau bukan? maaf ya, kita dulu nih asurannya kecil banget kita dulu saya mendekat lagi karena asurannya kecil banget saya ingin mendengar nih biar mendengar aduh ke dalam nih maaf ya jangan ganggu ya jangan ini maaf 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 dulu maaf ya ya Maaf ya we are U users estafi ikut pergi terdul 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 maaf hih май betul ilau su hijo kepalanya ustafi terdul tercurrent terdus kisah menyakiti misi Mbak 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 gini gini Mbak beneran kami tidak menyakiti sekali lagi ya maaf ya maaf semuanya pengen memastikan saja ya maafin namanya siapa bisa apa namanya menangkap bahasa kami gak sih maaf oke ya mungkin beliau tidak bisa menangkap bahasa kita ya ntar dulu bahasanya lain dari kita ntar dulu ntar dulu punten Mbak nyugun sewu ampun ngamuk nggih punten nggih Hai tepang akan kalau Tarto dikola saking jiracat nggih maaf eh eh nggih ini namanya Marni nih beliau biasanya pakai bahaya cawa nih ntar dulu eh tidak ada sini lagi makanya tinggal di sini eh 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 iya 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 gini teman-teman ya eh beliau tinggal di sini nyaman karena awalnya beliau ini memang ini jenis gini teman-teman saya selesai percaya ya jadi selesai percaya dan apa ya saya pun ham nyaris tidak percaya ini apa namanya itu dari kecil di sini dulunya ceritanya eh seingat dia di sini dari kecil dia di sini bersama ada ibunya ya ada ibunya tapi sekarang dia sendiri karena ibunya sudah pergi ke tengah lautan katanya ke sana ya ke dia sendiri Hai tapi dari ciri-ciri ya teman-teman ya kita lihat dulu dari ciri-cirinya ini eh seperti manusia ini manusia film manusia ke dulu Ayo kita cari tahu dulu Hai mabak yeh puter eh Hai ampun ngapak wawon tenang mawon yeh yeh maaf 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 Hai apa boton adem untuk berikut mbak boton adem menurut puluh hai 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 eh 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 nih recital lagi nih bersuka kali eh jadi gini Hai ceritanya beliau-beliau cerita pakai bahasa Jawa eh ada seorang ibu mungkin ibunya dia yang asli mengantarkan ini kepada ibunya eh mahluk yang di sini mungkin apalah jenis doyong kemungkinan ya eh apa namanya utak karena sebagai tebusan tebusan perjanjian oleh ibunya dan di diasuh oleh eh putih doyong yang asli itu maksudnya jadi sekarang mungkin lagi di tengah laut katanya Iya dia sekarang di sini hai hai oke apa di sini Hai lagi di sini apa tak ternyekin aku putan kee iya Hai gini kalau ibunya jenengan pernah ke sini karena tembrikin boton ibunya jenengan singh asli minggu Hai ibunya asirnya juga apa sudah meninggal ya dulu seberi sering ke sini tapi sekarang sudah meninggal sudah lama gitu kalau saya ajak pulang ke rumah mau nggak 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 mau nyanyi nanti dikasih Hai apa tempat kalau misalnya senang di air dikasih berikan apa saya bikinkan kolam gitu Hai nggak mau nih apa namanya dari pakaiannya ini pakaian manusia ya jadi seperti pakai baju batik gini gitu yang kasih baju siapa maaf ibu Hai ibu berarti stoknya ada banyak di di kamarnya itu kamarnya kan rancangnya Hai iya Hai stafi nanti oke teman-temannya lebih punya stok banyak baju ganti ganti-ganti ini seperti batik kan kayak apakah amekan dipikir secara logika ini tidak masuk akal karena apa apakah ada di situ itu uang jahit yang enggak mungkin ini api kita manusia tuh itu manusia ini manusia asli ya Hai udah kita pulang aja yuk maksudnya pulang ke rumah saya Hai nama-nama oke ya nama hidupnya nama di sini eh ibunya maksudnya yang ngasih dengan ah pulangnya yang berapa maksudnya malam apa siang pulangnya Hai terakhir pula lewat mana lewat sini aku selalu itu mau itu membongkannya itu itu lobangnya kesalahan Oh itu ya Hai salam kenal ya jadi jangan kami nggak akan nakal ya terima kasih sudah nongol ya ini ternyata baik juga eh kemana dia ha 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 eh kemana Mbak kek takpun di makirin wah iya lah Oh nanti dulu Mbak nanti dulu Mbak bosong ya Mbak Oh lagi sulibunya tuh mungkin maksudnya yang asupnya eh agak dalam juga nih awal dalam janganlah biarinlah sekarang kita udah tahu itu adalah manusia yang dianggap orang itu betul duyung gitu aja lah ya jadi ceritanya gini dia itu sudah oleh ibu ya sejak bayi sudah sebagai tebusan apa gak tahulah kepada putri duyung asli disini tapi sampai sekarang masih hidup maksudnya gak diapapain diatur sampai sekarang jadi bukan putri duyung itu manusia memang putri duyung asli mungkin ada tapi gak pernah kelihatan manusia gak pernah kelihatan manusia putri duyungnya oke oke yuk kita udah tahu ini yuk jadi kiri-kiri aja lah kita simpulkan saja bahwa itu kita sama-sama makhluknya Allah jangan mudah menimpulkan menimpulkan artinya dia jahat dia apa karena kita sendiri yang takut dia menganggap jahat maka dia jahat sebenarnya gak jahat kok dan penting kita bisa ngeluk ngeluk pakai rosok ya kalau kita menenangkan rasa dia gak jahat maka dia gak jahat kalau kita sudah bercuriga dulu maka ya itu ya kita menciptakan itu dulu apa bahwa dia jahat oke lah udah jauh ke sana yuk yuk Alhamdulillah teman-teman ya meskipun agak merinding agak capek juga tapi kita bisa mengambil sebuah ilmu pelajaran di dalamnya tadi yang tadi ada goa yang tembus ke laut akan tetapi ketika kita hampir sampai laut memang betul di situ ada makhluk yang mirip seperti putri duyung akan tetapi itu sejak itu adalah orang atau manusia yang sejak kecil diasuh oleh seorang putri duyung yang asil di situ agak tetapi putri duyung yang asil tidak pernah nampak kepada kita-kita ya oke lah itu saja Alhamdulillah ini bisa menghibur kalian karena ini adalah sebuah konten hiburan terima kasih sudah menonton wabarakatuh wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menurut jibat jibur selamat menurut